Lalu bagaimana suasana libur tahun baru? Kami akan hadirkan informasinya langsung dari kawasan wisata Ancol dan Pantai Kuta di Bali. Sudah ada rekan-rekan kami Fahada Indi di Ancol dan Agam Rizki di Bali. Kita pertama-tama akan melihat bagaimana suasana Ancol bersama Fahada Indi. Selamat pagi Indi, bagaimana Ancol pada hari pertama tahun 2024 ini? Malah dan mempersa antusiasme warga ini menyambut awal tahun 2024. Begitu terasa di Taman Impian Jaya Ancol, tepatnya di Pantai Lagun tempat kami mengabarkan saat ini. Di mana memang kami melihat pagi hari ini banyak yang tidak pulang setelah mengikuti perayaan malam pergantian tahun di kawasan Ancol. Karena memang hal itu dipilih oleh masyarakat di sini. Mereka ini sengaja ingin menghabiskan malam hingga pagi di bibir pantai. Di mana mereka informasinya sih tidur di bibir pantai ini nih. Hal itu tentu bisa dilakukan karena dari Ancol sendiri memang tetap buka dari pukul 5 pagi hari minggu kemarin sampai malam nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pengunjungnya pun sangat banyak karena malam tadi informasinya tembus hingga 147 ribu pengunjung. Dan pagi ini setidaknya pada pukul 8 pagi tadi sudah ada lebih dari 7.100 pengunjung yang datang ke Taman Impian Jaya Ancol. Nah kita langsung hampiri yuk salah satu pengunjung yang memilih berlibur di pantai Ancol ini. Halo selamat pagi. Halo pagi. Ini dengan mas siapa? Dengan Topan Wolana. Mas Topan asalnya dari mana nih? Dari Jakarta Utara di Koja. Dari Koja Jakarta Utara. Sudah di pantai Ancol ini sejak kapan? Dari kemarin jam 11 siang sih. Wah dari kemarin jam 11 siang. Rencananya masih mau sampai jam berapa nih hari ini? Jam 9 udah pulang karena udah capek banget mungkin. Capek ya? Mas boleh disitain gak tadi malam tuh perayaan malam tahun baru di Ancol nih kemeriahannya seperti apa sih? Oh disini sangat rame sih. Saya aja pun sampai tidur di pinggir pantai gitu. Kembang api di bagai kanan kiri sangat rame banget gitu. Sangat meriah pokoknya disini. Oke. Mas gimana? Boleh dikasih tau gak nih ke Pemirsa TV One rasanya bangun pagi-pagi langsung melihat pantai disini air yang menyenangkan gitu. Gimana perasaannya? Perasaannya sih seru banget sih gitu. Suatu cerita yang sangat seru. Apalagi hari weekend kan cuti panjang gitu kan bersama keluarga dan begitu pun biaya sangat murah sih disini. Makanya saya disini gitu. Gitu biaya termasuknya murah ya? Iya. Walaupun tadi malam kehujanan sih tapi sangat seru banget sih disini ya. Wah jadi semalam sempat hujan namun tidak mengurangi antusiasme menghabiskan tahun baru disini ya? Enggak sih. Sangat seru pokoknya disini. Oke. Mas Topan terima kasih ya. Nah kita ajak Pemirsa juga. Saya ajak Pemirsa untuk melihat bagaimana kondisinya saat ini. Karena saat ini banyak yang sedang bermain-main di area pantai dan juga ada keluarga yang memang menggelar tikar untuk menikmati sarapan nih. Jam-jam sarapan pagi sekarang ya. Kita tanya-tanya ke pengunjung disini. Permisi Ibu maaf mengganggu. Ini dengan Ibu siapa? Dengan saya Ibu Leni Manik. Ibu Leni Manik. Asalnya dari mana Bu? Dari Bekasi. Kesini sama siapa aja Ibu Leni Manik? Sama keluarga besar dan keluarga tercinta. Ada suami, anak, kakak, ipar, semuanya dah keponakan. Oke. Dari Bekasi ke Pantai Ancol ini dari jam berapa udah disini? Dari kemarin dari jam 1 siang. Dan kita sudah berpindah dua tempat. Dari Sono dulu baru ke sini. Dari Pantai Karnaval ke Pantai Lagun? Dari Karnaval dulu baru ke Lagun. Kenapa nih memilih menghabiskan pergantian tahun di Ancol? Pastinya. Pastinya. Kenapa alasannya? Bagaimana ya? Sepertinya feelnya lebih dapet gitu. Dan kebetulan ada juga artis yang kita sukai. Siapa? Roni Parulian. Tadi malam nyanyi. Jadi sekalian nonton konsernya. Oke. Ibu boleh disitain gak? Tadi malam keseruannya seperti apa sih? Ada hiburan musik ya? Ada. Hiburan musik pasti. Dan yang paling seru kembang apinya dah. Pokoknya seru banget. Seru. Spektakuler ya? Bener. Spektakuler. Iya bener banget. Spektakuler. Ibu ini kalau saya lihat kan kayaknya lagi sarapan. Boleh dikasih tau gak nih ke pemirsa bawaannya apa aja sih Bu? Ini kan dari kemarin siang ya jam 1. Bawa sebanyak apa Bu? Yang penting ada nasi putih. Nasi putih mana Bu? Masih ada gak Bu isinya? Masih ada sih. Mau dibukain. Tadinya penuh Bu? Penuh. Banyak juga. Karena dari kemarin. Ada daging ayam dan udah habis. Ada ikan. Dan ini juga nih cilas kita nih. Ada ketupat. Ya ketupat dari ketan. Bikin sendiri Bu berarti ya bukan beli disini ya? Iya bikin sendiri. Semuanya kita buat sendiri. Dengan suka cita. Apa itu Bu? Apalagi itu Bu? Ada pop mie. Banyak lah. Kopi. 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 Instant. Kopi instant. Iya. Banyak sekali. Ada panggang B2. Oke. Pokoknya lengkap sekali ya Bu ya makanannya ya. Oke. Ini berarti Ibu rombongan ada berapa orang Bu total? Sepuluh orang. Sepuluh orang. Dan masih sampai jam berapa nih hari ini? Dan rencana kita mau pulang. Karena mbak katanya mau wawancara kita tunggulah dengan senang hati. Berarti habis wawancara dengan TV One mau otw pulang ya Bu ya? Oke. Bu Leni dan keluarga hati-hati di jalan. Sampai kembali-balik ke Bekasi, Jawa Barat ya. Terima kasih. Itu dia Andi Kumala dan juga pemirsa keseruan masyarakat nih menikmati pergantian tahun di Pantai Lagun. Taman Impian Jaya Ancol kembali ke Mala di studio. Baik. Terima kasih Fahda Indi. Seru sekali tadi sampai banyak warga yang menginap di Pantai Ancol sejak malam tahun baru hingga tanggal 1 Januari 2024. Satu tahun menginapnya. Baik. Terima kasih Indi. Kita lanjutkan. Kita beralih ke Agam Rizki yang sudah berada di Pantai Kuta di Bali. Agam, bagaimana keseruan pada hari pertama 2024 di Bali saat ini? Ya selamat pagi Fahda. Selamat pagi ya Andi Kumala dan juga pemirsa. Situasi di Pantai Kuta ini terlihat semakin banyak pengunjung begitu. Sejak malam tadi yaitu ada konser di Pantai Kuta ini yang dimana menghadirkan Padi dan juga Superman Istri. Dan tadi juga kami sempat melihat hal yang menarik yaitu adanya bersejumlah relawan yang membersihkan sampah di area pantai ini. Dan memang Andi Kumala dan juga pemirsa, tadi juga kami sempat melihat mulai banyak wisatawan yang datang ke Pantai Kuta ini. Dan sempat juga kami tadi bertanya kepada mereka, mereka sengaja menghabiskan waktu libur mereka untuk berwisata ke Pantai Kuta ini. Dan juga memang kemeriahan di Pantai Kuta ini semalam juga tidak kalah meriah dari Garuda Wisnu Kencana Bali. Dari sini juga terdapat sejumlah pesta, begitu adanya pesta kembang api dan juga sajian musik yang dihadirkan oleh Pemkap Badung. Dan kemudian Andi Kumala dan juga pemirsa, tadi kami juga melihat tidak hanya wisatawan lokal, ada juga wisatawan mancanegara yang turut hadir untuk menghabiskan masa liburan tahun baru di Pantai Kuta Bali. Pergi sarapan membeli ketupat, belinya di Pulau Dewata. Selamat Tahun Baru 2024, semoga bahagia dan penuh cinta. Untuk sementara demikian kembali ke studio Andi. Baik, terima kasih Agam Rizky dari Bali, tadi dengan pantunnya juga dan cuaca di Bali pagi ini tampaknya cerah sehingga Pantai Kuta tampak indah sekali pada pagi hari ini. Baik, terima kasih rekan-rekan dan selamat bertugas kembali.